Bertempat di kantor KPAI Jalan Teguhumar, Menteng, Jakarta Pusat, KPAI memanggil sejumlah kementerian, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Sosial hingga pihak kepolisian untuk membahas fenomena pelajar yang ikut aksi demo menolak undang-undang Omnibus Law. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup ini, KPAI mengajak semua pihak dapat menahan diri dalam menangani kasus yang melibatkan para pelajar. Menurutnya, tindakan dinas pendidikan di sejumlah daerah yang mengancam akan mengeluarkan pelajar dari sekolahnya lantaran mengikuti aksi demo dinilai tidak tepat. Hal tersebut justru dianggap membuat anak berpotensi putus sekolah. Selain itu, tindakan lainnya yang dinilai tidak tepat yakni ancaman kepolisian Resort Tanggerang yang akan menyulitkan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian bagi pelajar yang mengikuti demo. Hal lain yang kita bahas diantaranya adalah bahwa ada dinas-dinas pendidikan, tapi kan dinas tidak hadir, yang hadir hanya kementerian pendidikan ya. Nah itu ada dinas-dinas pendidikan yang mengancam akan mengeluarkan anak-anak ini dari sekolah. Nah itu hal yang menurut kami tidak tepat, karena ketika anak diancam, dikeluarkan, ikut demo padahal dia tidak melakukan tindakan-tindakan pidana, pengerusakan, pelemparan batu, dan lain-lain. Tapi kemudian dia dikeluarkan dari sekolah, maka ini akan berpotensi anak ini susah pindah sekolah. Kalau dia susah pindah sekolah, karena sekolah yang tidak mau menerima dia ya dengan stigma tadi, maka yang terjadi anak ini putus sekolah. Nah kalau putus sekolah kan lebih membahayakan masa depan anak-anak. Yang kedua adalah anak-anak yang kemudian diancam juga gitu ya, oleh beberapa kapolres ya, kalau dari pemberitaan kami. Kalau yang itu kepala dinas pendidikan diantara Sumatera Selatan yang mengeluarkan, kemudian juga depok melalui PJS wali kota ya. Nah ini yang sekarang kita juga bicarakan di dalam forum itu adalah, kita bertanya kepada kepolisian terkait dengan narasi yang muncul, bahwa anak-anak ini akan dicatatkan di dalam catatan kriminal. Berarti akan ada hambatan terhadap SKCK. Bahkan ada narasi yang dikeluarkan, yang kami dengar dari media, bahwa anak-anak ini akan kesulitan mendapatkan kerja. Nah ini hal yang menurut kami ini kan membahayakan masa depan anak-anak, sementara anak ini tuh masa depannya masih panjang gitu. Jadi kami berharap bahwa tidak dilakukan hal itu, kecuali memang anak-anak yang misalnya terlibat gitu ya, tindak pidana, itu pun kan sebenarnya harus diperhitungkan juga gitu ya, karena pendekatannya nanti akan diversi sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Jadi untuk anak-anak ini, kesalahannya tidak berdiri sendiri, kami berharap bahwa pihak dinas pendidikan maupun kepolisian memiliki perspektif anak. Ya sehingga anak-anak yang ikut-ikutan, anak-anak yang sebenarnya juga tidak paham apa-apa, anak-anak yang juga tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun tidak paham pidana lain, menurut kami ini tidak layak kemudian diperlakukan seperti apa tadi ya, mengeluarkan dari sekolah, memutasi mereka ke paket C katanya, kemudian juga mencatatkan mereka pernah melakukan tindakan kriminal kan begitu. Nah ini yang kami harap bahwa tidak terjadi. Nah pembicaraan di situ memang akan ada pembicaraan lebih lanjut, misalnya soal dinas pendidikan, mungkin kami harus menerima laporan dulu siapa yang dikeluarkan ya, sehingga kita akan duduk bersama dengan dinas-dinas terkait itu nanti, itu yang mungkin ke depan dapat kita lakukan ya, dinas pendidikan yang terkait. KPAI berharap semua pihak dapat berperan aktif untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap anak ataupun pelajar yang hendak melakukan aksi demo, jika ada pelajar yang terbukti melakukan tindak pidana, seharusnya disesuaikan dengan peradilan anak. Tim Debutan Sultan TV dari Jakarta memberitakan. Terima kasih telah menonton!